program tidak ada nah ini sop ya jadi programnya tidak ada tuh saya tepuk metric burger hijau ini sop ya tidak ada program ataupun programnya hilang sop ya disekan otomatis keberhasil nah kalau sekarang berhasil sop tuh gue mau dulu surah ya bener sop jadi ada setelan yang pindah ini ya yang salah jadi solusinya memang harus di Assalamualaikum nah ini sop ya kali ini gue mau mau nyeting ini sop katanya ini siaranya hilang ya ini punya temen gue ini yang menggunakan metric burger ini ya jadi ini siaranya hilang semua ya bun wah hilang semua ini sop katanya aduh kenapa ini jadi kita periksa dulu sop ya apanya ini jadi masalahnya oke itu sop diambil tidak ada sinyal katanya ya oh iya siap ada sinyal katanya sop ya ini pipinya itu dari panasonic sop ya jadi menggunakan setbox yang pernah gue pasang itu sop jadi ini setboxnya itu burger ya burger hijau oke langsung kita periksa aja ini gak boleh ditutup begini ya yuk atasnya oh kalau ada isi ya gak atasnya ini jangan ditutup plastik panas ini kan lubang ini angin kalau ditutup dia panas ini aja taruh uploadnya kalau bisa di atasnya dikasih kipas ini kan buat anu udara kita hidupin tipe ya sop ya jadi ini cara mengatasinya langsung aja ditekan ini hidupin dulu kita tipe nya ya kita cek apakah ini siaranya benar-benar hilang kita periksa dulu program tidak ada nah ini sop ya jadi programnya tidak ada tuh jadi ini programnya ketiga tidak ada dan langsung kita input aja di bagian apnya ini ap1 kita gulirin ke bawah apa pengaruh kita cek dulu yuk ntar dulu apanya ini ya kita model AP hasilin benar hilang gitu loh om biasa ini kalau hilang-hilang kayak gini oh waduh ribet juga kalau selalu ntar program tidak ada AP2 input AP2 lagi tidak ada program oke jadi ini gak ada program coba kita ke menu apakah ini koneksi tobok belum ini udah terkonek ya ke setobok sebenarnya udah terkonek nih cuman dia gak ada program gak ada siaran langsung aja disini sop jadi kita langsung ke bagian menu sini ya ini aja bang ya nanti ini diperhatikan nih jadi kita exit dulu coba nah kalau gak ada program kayak ini tekan ini menu ya ini yang ada tulisan menu giniin giniin terus kita disini ini instalasi nah cari aja lagi otomatis tuh ya ada tulisan otomatis kita klik aja gini nanti kita tes di okein aja delete nah gini kita cari lagi aja scan lagi ulang jadi caranya mudah kalau ini gak berhasil nanti ada lagi cara lain kita tunggu aja dulu coba tunggu dulu ini udah terhubung ya cuman gak ada sinyal aja gak ada program mungkin gak hapus ini hapus kreset nah ini sop ya kita tunggu dulu ini di skandal otomatis ini programnya hilang semua ini sop ya hilang semua jadi nanti kita program ulang program ulang kita tunggu dulu tuh udah dapet kan langsung dapet tuh sebelah sop ya dapet tuh 47% dan ini bisa dapet semua ini 50% 11 21 oh di 28 wah udah gampang tinggal ke menu aja gitu ya jadi caranya tinggal ke menu kita kita setboknya tuh sebenarnya harus on tos apa mati matiin lah biasa gak apa-apa gak ngaruh ini paling ke hapus ke hapus aja hapus apa kepencet program apa tuh 34 ya udah dapet semua ini udah jadi mudah banget lah caranya 34 34 saluran memang disini udah mentok tuh 95% ini udah pasti dapet udah dulu penyimpan tidak ada program lagi tidak program berarti disini di bagian program pengaturan pengaturan percaya udah nomor ini dapet sini nah enggak saya karena coba sob ya kita biarnya ini mungkin ini ada setelan yang apa acak-acakan yang udah pencet-pencet ya jadi disini aja kita reset aja ke pabrik lagi Bang ya coba kalau ini nanti nggak bisa juga ada cara lain lagi nanti kita cari aja solusinya disini jadi kalau mau mereset di bagian ini ya di bagian pengaturan misalnya nih bagian pengaturan jika sudah jika mengalami seperti ini lagi lalu tekan oke nah disini lalu di reset pabrik aja nih biar setelannya kembali lagi ke depul ke setelan pabrik masukkan kosongnya enam kali ini kosong 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 dua seperti ini lalu tekan oke nah disini kita reset aja dulu ke pabrik biar setelannya ini kembali lagi ke pabrik itu ya itu kita bisa kembali jadi program pengaturannya nanti kembali ke pabrik mungkin ini ada kesalahan pencet-pencet ataupun error tapi nanti kalau udah ini nggak dapat lagi kita pakai cara yang lain banyak banget ini caranya ini jadi banyak banget caranya dan disini langsung kita masukin lagi kode posnya ya kita langsung aja pencarian masukin kode pos seperti pada awal lagi coba kita sekali lagi ini udah dapet tuh sob ya jadi udah dapet tuh sob ya tapi ini kalau ini di kita langsung ke menunya nggak ada program sob ya jadi ada program tuh udah dapet sering seperti tadi sobat 34 saluran tapi ini secara di reset ya tadi kan di scan otomatis ini melalui di reset pabrik apakah nanti masih ngalamin seperti tadi sob ya tidak ada program nanti kita coba lagi soh jadi ada setelan yang pindah ini ya yang salah jadi solusinya memang harus di ini di reset ke pabrik sobat begitu ya di sini di bagian menu ya bagian gulikin lalu di sini di bagian pengaturan ini ya lalu di reset pabrik aja maka nanti programnya disini kembali lagi persi tadi ya kalau di install otomatis itu nggak mungkin bisa disini instalasi tadi itu nggak mungkin berhasil nah pencarian otomatis ini nggak mungkin berhasil lalu di setel pabrik aja lagi sobat seperti tadi itu di bagian pengaturan ini maka ini seluruhnya udah dapet semua sudah kita cenggelin oke di sini toh 34 saluran dan disini ada semua ya kayak tp1 disini tuh nah tuh tp1 juga ada jadi udah ini udah kembali lagi puluh suaranya hidup ini gua ngomot aja nih mantap begitu Oke segini aja gitu cara mengatasi sob ya saya tepuk metric burger hijau ini sob ya tidak ada program ataupun programnya hilang sob ya di scan otomatis berhasil ujung-ujungnya sob ya dapet itu di reset aja ke pabriknya di scan lagi otomatis seperti pada awal kita pemasangan jadi ini dapet semua sekarang sob 34 saluran begitu tuh ya inilah sob ya solusinya sob ya jika kalian semua mengalami setabung dari metric burger ini menjadi seperti itu sob ya tidak ada program di tp lain bahwa di tp tabung sama aja gitu sob ya Oke sob terima kasih ya selamat jumpa lagi di video gua selanjutnya sob assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh